Keduanya tersecanggung setelah ciuman tersebut. Sementara Yun Woo masih mengincar handphone di tangan HN untuk segera menghapus pesan tentang perceraian yang dikirim kakaknya tersebut. Yun Woo lalu masuk ke kamar HN. Ia melihat HN sedang mandi. Yun Woo segera mengecek HP HN. Berkali-kali ia gagal membuka kunci sandi di HP-nya. Untungnya ia berhasil menghapus pesan itu setelah HN selesai keluar dari toilet. Saat ia ditanya alasan mengapa ia ke kamarnya. Yun Woo dengan gugup menjawab ia hanya tak bisa tidur. HN berbunga-bunga karena ia menganggap jika Yun Woo sulit tidur akibat memikirkan dirinya. HN mengajaknya untuk berbincang malam ini. Yun Woo menolak dan segera ingin pergi karena merasa HN pasti kelelahan serta harus istirahat. HN bahagia karena Yun Woo terus saja memperhatikan dirinya. Yun Woo mengingat kembali dengan sehanti 1031 yang HN pakai untuk kunci di HP-nya. Jelas balik di masa pernikahan mereka, keduanya pernah akan dikaruniai seorang anak. 1031 ditandai sebagai makna 31 Oktober. Dimana itu sebagai prediksi anak mereka akan lahir. Mereka sangat antusias untuk menyambut kelahiran bayi tersebut. Bahkan keduanya telah mempersiapkan kamar bayi secara khusus. Namun sayangnya HN diketahui keguguran. Yun Woo hanya bisa mengenang momen menyendekan itu dengan pilu. Di pagi hari jantung Yun Woo sudah begitu berdebar saat melihat kecantikan dan persona HN. Penampilan HN terlihat elegan karena malam ini ia akan mengadakan pertemuan dengan Herman. Kesana Yun Woo hari ini terlihat sangat baik. Tanpa disadari cinta Yun Woo juga mulai tumbuh untuk HN. Yun Woo melihat HN akan tersandung di eskalator. Ia berteriak mengatakan hati-hati kepada HN. Teriakannya membuat orang di sekitar HN menatapnya. Seorang pegawai mall memperhatikan tingkahnya. Yun Woo membuat alasan. Ketika ia hanya ingin membelikan sepatu untuk istrinya. Lalu Yun Woo memberikan sepatu itu kepada HN. Yun Woo sangat gembira karena HN benar-benar memakai sepatu itu saat di kantor. Berkan kantor Yun Woo mencurgai HN karena ia sering bertemu dengan An Song akhir-akhir ini. Yun Woo berusaha menjelaskan jika pertemuan mereka hanya berkaitan dengan kerjasama bisnis. Namun dalam hati Yun Woo ia menyembunyikan rasa cemburu saat melihat interaksi keduanya. Misun dan Yun Ti dimarahi oleh orang tuanya atas kecerobohan mereka berdua. Misun memberikan kabar bahagia kepada ayahnya jika Yun Woo mengurungkan niatnya untuk bercerai. Ibunya kembali mengingat dimana saat pernikahan putranya. Ia melihat jika Son Woo merasa tidak bahagia karena putrinya menikah dengan Yun Woo yang berlatar belakang dari keluarga biasa. Bong E memahami hal ini karena ia juga pernah perhitungan dengan HN saat dirinya masih menganggap jika ia menganggap dari keluarga miskin. Ia mengerti jika putranya memiliki banyak kekurangan. Namun ia berharap jika ibu HN bisa menjaga Yun Woo dengan baik. Son Woo lalu mengertik sikap Yun Woo di depannya. Ia menegaskan jika keduanya kebahagiaan pernikahan anak mereka bukan tanggung jawab keluarganya. HN dan Ensong segera berangkat untuk melakukan pertemuan dengan Herman. Ensong memberikan saran kepada HN dimana saat berinteraksi dengan Herman ia harus berbicara tentang Sarah. Ia merupakan selingkuhan dari Herman yang tidak diketahui oleh istri sahnya. Sarah akan berkulega dengan HN karena ia akan membuka tukunya di Hersina. HN berhasil menjadikan Sarah sebagai jaminan untuk memulai kesepakatan bisnis bersama dengan Herman. Saat pulang kerja Yun Woo dengan perhatian membawakan satu kantong kue kacang untuk HN. HN memberikan kabar bahagia untuk Yun Woo jika ada sebuah yayasan yang akan bekerjasama dengannya untuk melakukan penelitian terkait perawatan klinis atas penyakitnya. Dimana kemungkinan ia masih memiliki peluang untuk sembuh di atas 50%. Mendengar kabar ini Yun Woo merasa tertekan. Bagaimanapun ia merasa frustasi ketika membayangkan ia masih harus tinggal dengan HN dan keluarga kuen dalam waktu yang cukup lama. Ia tak bisa tinggal lihat. Yun Woo mulai memikirkan rencana awal yang ingin melakukan perceriaan dengan HN. Namun ia terus terbayang dengan imajinasi buruk yang akan ia alami ketika melakukan hal itu. Di akhir pekan, Eun Song pagi-pagi sekali sudah datang menemui HN. Mereka sedang berdiskusi untuk membicarakan lebih lanjut terkait Hershina. Yun Woo mengintruksi dan berada di tengah-tengah mereka untuk memperhatikannya. Yun Woo memanas-manasi Eun Song jika HN tak henti-hentinya memberikan perhatian padanya. Eun Song kembali membalasnya karena ia merasa HN selalu membutuhkan bantuannya setiap waktu. Apalagi ia tak henti-henti menghubunginya. Interaksi keduanya semakin dekat karena mereka terikat dengan sebuah negosiasi bisnis. Yun Woo terlihat tak senang saat ia memperhatikan interaksi hangat HN bersama Eun Song. Melihat Eun Woo yang terus memperhatikannya dari luar, Eun Song segera menurunkan tirainya. Jemuru buta benar-benar telah menjangkit perasaan Yun Woo. Yang Ki turun perhatian karena harapan Yun Woo yang ingin berbisa dengan HN secara tenang sepertinya akan musnah. Setelah ia mengetahui hidup HN yang berpeluang di atas 50%. Yang Ki merasa Yun Woo harus bersyukur dengan kedekatan Eun Song dan HN karena ia bisa menjadi penyelamatnya. Namun Yun Woo nampak menunjukkan sikap sebaliknya. So Chul berusaha melakukan kerjasama bisnis dengan Eun Song. Namun sepertinya Eun Song masih memperhitungkan atas tawaran tersebut. Sementara Grace memberikan beberapa bukti foto atas penelusurannya terkait riwayat karir Eun Song kepada Son Hua. Son Hua begitu memuji atas kesuksesan Eun Song. Ia ingin mengusahakan agar Eun Song mau bernegosiasi bersama So Chul. Namun Grace mengatakan jika kerjasama HN dengan Eun Song akan membuat So Chul kesulitan untuk mendapatkan investasinya. Grace terus memprovokasi jika HN memiliki niat buruk terkait hal ini. Ternyata itu adalah rencana keji yang didalangi oleh Eun Song untuk membuat hubungan persaudara mereka merenggang. Son Hua begitu marah kepada HN. Ia mempercayai apa yang dikatakan Grace tentang HN yang berbicara buruk tentang So Chul kepada Eun Song. Kondisi HN tidak baik hari ini. Ia hampir pingsan di saat ibunya terus saja mengomel kepada HN. Untung saja Yun Wu menangkap HN yang akan terjatuh. Melihat kondisinya Yun Wu memohon dan mengusir mertuanya dengan lembut agar ia tak mengganggu HN hari ini. Yun Wu memberikan pengertian agar HN mau memberitahu kondisi penyakitnya kepada keluarga. Yun Wu mengerti HN merasa cemas. Jika keluarganya akan mengambil seluruh hasilnya jika mengetahui akan hal ini. Namun keputusan ini sungguh keliru. HN menyangkal jika ia hanya tak ingin membebankan kedua orang tuanya. Apalagi di masa lalu mereka pernah merasakan sakit saat kehilangan seorang putra. Sementara HN sepertinya akan melakukan rencana jahat untuk menghancurkan bisnis keluarga Queen. Target pertama yang akan ia incar adalah ketua atau Hong Mandi. HN langsung diam-diam mulai bekerjasama dengan para eksekutif grup Queen. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuat saham grup Queen menjadi jaminan. Bomja mempertemukan ketua dengan salah satu putranya. Bomjuk berlutut dan meminta maaf atas semua dosa yang telah ia lakukan selama ini. Meskipun dibujuk Bomja untuk memaafkan putranya, ketua tetap enggak menerima maaf itu. Ia sudah terlalu sakit hati karena pengkhianatan tersebut. Salah satu pelayan tukung menerima komplain dari konsumen karena wajah pacarnya rusak setelah membeli salah satu produk kecantikan dari Mall Queen. Ia marah-marah dan memecahkan beberapa produk yang ada di sampingnya. HN menghentikannya saat pria itu akan memukul pelayan tersebut. HN mengancam mereka jika ia menuntutnya dengan berbagai gugatan. Atas tindakan heroiknya, HN mendapatkan apresiasi dari para konsumen lain. Karena ia telah berusaha melindungi salah satu pegawainya. Pemilihan kepala desa akan segera digelar. Duguan sangat kecewa karena lawannya melakukan kecurangan dengan menyuap sejumlah warga desa. Ia mengadakan acara makan meriah bersama warga. Bahkan salah satu putranya Yunte berpartisipasi dalam hal ini. Ia lantas menegur dan mendisiplinkan putranya itu. Soekun disambut meriah saat ia melakukan kampanye. Berbeda dengan duguan. Pidatunya dijadikan bahan lelucan oleh warga. Bahkan warga menyindir putranya terkait pernikahannya dengan anak kolomerat. Tak lama kemudian HN datang untuk mendukung kampanye mertuanya. HN membawakan beberapa putra untuk menteraktir sejumlah warga. Kedatangan HN ini rupanya adalah permintaan dari Misun yang menghubunginya lewat pesan singkat. HN kemudian membagikan beberapa bingkisan yang berisi suplemensial kosmetik dan sarung tangan. Beberapa barang tersebut diketahui sangat mahal. Kini warga balik mendukung baik duguan dengan meriah. Yun Wu bergegas ke Yongduri ketika mengetahui HN ada di desanya. HN masuk ke kamar Yun Wu untuk melihat-lihat dan kembali mengenang ruangan tersebut. Ia duduk di halaman rumah sambil mendengarkan sebuah lagu. HN disambut oleh salah satu keponakannya. HN mengambulkan permintaan Ho Yun yang ingin berkeliling desa menggunakan mobilnya. Tanpa diduga penyakit HN keambo. Ia kembali mengalami halusinasi dan tiba-tiba sudah tersesat di suatu tempat. Saat Yun Wu tiba, ia disambut oleh ayahnya dan sahabat dekat keluarganya. Mereka memuji Yun Wu karena telah memberikan sejumlah fasilitas nyaman untuk warga desa. Yun Wu dengan panik mencari keberadaan HN. Setelah berkeliling desa sampai petang, ia akhirnya menemukan HN. Yun Wu lantas membentaknya karena khawatir dengan keadaannya. HN tak berbicara jujur mengenai apa yang terjadi padanya. Namun melihat baju Yun Wu yang bercucuran keringat untuk menemukannya, HN mulai jujur terkait dengan penyakitnya yang kembali keambuh. Yun Wu lalu memeluk HN yang terlihat ketakutan. 2006 adalah tahun di mana Yun Wu pertama kali pindah ke Seoul untuk menempuh pendidikan. Di tahun itu, HN juga diketahui akan pindah sekolah ke Amerika. HN terlihat dikucilkan oleh teman sekelasnya karena ia dianggap sebagai gadis yang angkuh. Saat HN akan pergi, ia tak sengaja terjatuh hingga membuat lututnya terluka. Lalu ia bertemu seorang pria baik hati yang memberikan plaster untuk mengobati lukanya. Di mana pria tersebut adalah baik Yun Wu. Nah, sekian dulu untuk episode 4-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel kode dodo film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bersambung기 Bersambung 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 Terima kasih.